Halo Bapak-Ibu, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi Motivasi Pisa tahun 2020. Nah, di sini untuk perlengkapannya ini, berarti nanti ada kartu peserta, laporan observasi wawancara bahasa, wawancara matematika, dan aplikasinya sendiri dapat di-download di link berikut. Oke, jadi di s.id, slice, motivasi, strip, bisa. Oke, nah jadi setelah di-download, nanti akan ada 4 file seperti ini. Ada file pdf untuk kartu peserta, yang ini file perpaut untuk observasi wawancara, dan aplikasinya dalam format zip. Nah, jadi setelah selesai men-download, jadi silahkan tempatkan file ini di salah satu drive, mau di drive C silahkan, di drive D juga silahkan. Atau disesuaikan dengan kondisi komputer yang akan digunakan. Jadi aplikasinya ini adalah aplikasi portable, yang tidak perlu di-install. Jadi nanti untuk komputer-komputer yang akan digunakan untuk simulasi, cukup di copy paste aplikasi ini. Jadi nanti yang diperlukan untuk di-up komputer yang akan digunakan oleh siswa adalah yang file zipnya ini saja. Jadi yang inilah perlengkapan untuk guru. Nah, nanti kartu pesertanya dicetakkan untuk siswa, atau dicatat saja itu ya. Jadi nanti akan digunakan untuk login. Nah, sekarang pertama, dari file zip ini, jadi sebelum menggunakan, ini harus kita ekstrak dulu. Jadi silahkan di-klik kanan, ekstrak here saja ya. Oke, setelah selesai ekstrak, disini akan ada folder motivasi bisa 2020 versi 2020.09.03 Nah, disini silahkan dibuka, akan ada beberapa folder lagi, app.export.motivasi.lib.webs Nah, ini ada file exe. Jadi inilah file yang akan kita jalankan untuk melakukan simulasi. Jadi file ini, kompatibel untuk Windows ya. Jadi disesuaikan ada yang Windows 7, Windows 8, Windows 10. Jadi nanti silahkan dijalankan sesuai dengan Windows di komputer yang akan digunakan. Nah, sekarang karena saya menggunakan Windows 10, jadi saya jalankan ini. Ini menjalankannya seperti menjalankan aplikasi biasa ya, cukup di-klik dua kali. Nah, jadi di alaman awal akan ada peninjauan kemampuan komputer untuk menjalankan aplikasi ini. Jadi nanti kalau sudah centang hijau seperti ini, berarti komputernya ini sudah kompatibel untuk menjalankan aplikasi. Nanti kalau ada yang silang merah, berarti tidak kompatibel. Jadi silahkan diganti atau gunakan komputer lain. Nah, nanti dari teorinya sih, ini RAM-nya cukup dua giga saja bisa menjalankan aplikasi ini. Karena nanti sebagian RAM dari dua giga itu akan digunakan oleh sistem, dan sisanya digunakan oleh aplikasi ini. Nanti beberapa. Sehingga dengan dua giga, rasanya sudah cukup untuk menjalankan aplikasi ini. Oke, dan setelah ini hijau, silahkan di-klik selanjutnya. Nah, di sini akan ada mode aksi sekolah versi 2020.09.03.001. Di sini ada mode jaringan kunci browser. Nah, jadi ini tidak substansial. Jadi ini tidak perlu diisi. Nah, nanti ada memulai aplikasi, masuk perserta, masuk petugas. Jadi pertama yang dilakukan adalah kita harus memulai aplikasi. Jadi tinggal di-klik ini. Oke, nanti kalau ada dari firewall-nya, kita allow aja ya, allow akses. Nah, jadi ini tinggal ditunggu. Nah, sekarang kalau ini sudah mulai aplikasi. Sekarang bahasanya sudah hentikan aplikasi. Berarti aplikasi ini sudah dapat dijalankan. Nah, setelah ini tinggal memilih apa yang akan dikerjakan. Nah, nanti kan pilihannya ada dua, masuk sebagai peserta, atau masuk sebagai petugas. Nah, gitu. Jadi pertama, untuk masuk sebagai peserta, silahkan klik ini. Kalau masuk sebagai petugas, silahkan klik ini. Oke, jadi ini tampilannya ya. Kalau masuk sebagai peserta. Jadi akan ada aksi sekolah, login siswa, masukkan username dan password. Nanti disini dimasukkan username dan password yang dari file user tadi. Jadi, disini ada ini, kartu peserta. Jadi silahkan dimasukkan, user sama password. Nanti dipilih. Jadi, kalau menggunakan, misalnya nanti akan menguji coba 30 siswa. Nanti silahkan dipilih, didistribusikan user ini ke 30 siswa. Jadi, disini ada 100 user yang bisa digunakan. Jadi, kalau siswanya lebih dari 100 user yang sama, bisa digunakan oleh siswa lebih dari 1. Asalkan nanti pada saat koreksinya, komputer koreksinya itu dipisahkan. Ataupun komputernya sama, nanti kita ekstrak filenya berbeda. Jadi, menjalankan di file yang berbeda. Jadi, aplikasinya ini dapat diduplikat ya. Di satu komputer itu dapat dibuat beberapa. Nanti dijalankan sesuai dengan keperluan. Pada saat misalnya nanti dibagi per kelas. Pada saat koreksi kelas pertama, nanti kita jalankan aplikasi yang berisi data hasil siswa kelas pertama. Jadi, user 100 ini dapat memanfaatkan lebih dari 100 siswa. Boleh menggunakannya. Oke. Jadi, ini nanti dimasukkan. Itu tampilan untuk login siswa. Nah, sebenarnya nanti untuk login petugas. Tampilannya seperti ini. Jadi, ini ada login petugas. Jadi, kalau ini username-nya sama semuanya. Jadi, username-nya nanti pospendik. Passportnya pospendik at 2018. Jadi, seperti itu. Jadi, user pospendik. Passportnya pospendik at 2018. Jadi, ini nanti digunakan untuk melakukan koreksi. Dari pekerjaan siswa. Oke. Itu tampilan awalnya. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana cara login siswa. Dan bagaimana cara login petugas. Oke, sekarang kita akan uji coba. Bagaimana cara login sebagai peserta. Jadi, nanti ini dilakukan di komputer peserta. Jadi, setelah aplikasinya dijalankan. Nanti klik masuk peserta. Nah, jadi masukkan username. Dari lembar ini tadi ya. Jadi, saya pilih yang peserta 1. Jadi, nanti ini dimasukkan. Jadi, usernya. 10 10 20 20 0 0 0 1. Itu. Justu passwordnya. Oke. Nah, jadi setelah memasukkan user dan password. Akan tampil seperti ini. Nah, jadi untuk jenjangnya ini tidak bisa diubah ya. Cuma semua jenjang SMP. Walaupun SMA, SMP itu sama. Karena nanti untuk visa ini yang dicari adalah umur ya sebenarnya. Jadi, siswa dengan rentak umur berapa yang boleh mengikuti. Tapi, karena sekarang kita melakukan uji coba. Jadi, nanti ini tidak terbatas. Jadi, kemarin sih yang diuji cobakan. Kalau di SMP itu yang kelas 8 dan 9. Kalau yang di SMA kelas 10 dan 11. Nah, setelah itu, nanti pertama pilih dulu mata pelajaran matematika. Nah, nanti satu siswanya akan mengerjakan dua soal ya. Matematika dan Bahasa Indonesia. Jadi, pertama pilih matematika. Habis itu klik berikutnya. Nah, jadi yang ini biarkan ya. Nah, jadi disini. Nanti pertama akan keluar pengantar ya. Ini ada tanya-tanya. Klik untuk mengeluarkan lambang bantuan. Jadi, ini lambang bantuan. Ini untuk keluar. Atau mengakhiri. Ini untuk menuju ke soal berikutnya ya. Habis itu disini ada navigasi nomor soal. Habis itu, ini ada waktu. Nah, di aplikasi ini juga nanti ada kalkulator ya. Karena dalam tes PISA ini, siswa boleh menggunakan kalkulator. Jadi, karena dalam motivasi PISA yang diperlukan adalah pola pikir siswa. Bukan menghapal perkalian atau penyumlahan. Karena perkalian dan penyumlahannya bisa menggunakan kalkulator. Jadi, disini ada bantuan penggaris. Jadi, ada beberapa perlengkapan yang bisa digunakan di aplikasi ini. Oke, klik lanjut. Nah, ini nanti cara menjawab. Kalau ada kayak gini, berarti ini pilih salah satunya. Pilihan. Jadi, kalau checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Misalnya itu yang dipilih. Habis itu, yang ini diketik. Ketik jawaban disini ya. Habis itu, ini drop down. Pilih. Jadi, habis itu ini tarik. Nah, misalkan kotaknya ini. Tarik disini. Oke. Kita tarik disini. Jadi, ini namanya menu drag and drop ya. Habis itu. Pada wacana ya. 1, 2, 3. Ini bisa diklik. 1. Habis itu ini ada penggunaan equation. Misalnya mau buat. X kuadrat kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi, kalau mau buat akar. Ini pesannya akar 16. Jadi, sudah disediakan. Ada menu equation. Oke. Jadi, itu ya. Teknis secara menjawab. Mis itu. Lanjut. Di sini. Ada. Menandai teks. Oke. Jadi, ini bisa dibaca-baca nanti ya. Lanjut. Nah, sekarang setelah ini. Apakah Anda yakin memulai sesi ujian? Karena ada peranian. Oke. Jadi, ini klik. Ya. Sehingga akan langsung masuk ke soal. Seperti yang tadi. Bahwa di sini akan ada. Waktu. Ini untuk mengakhiri. Pindah soal. Have-nya. Ini kalkulator. Ada penggaris. Jadi, kalau kalkulator. Kalkulatornya akan keluar. Bisa di-close. Ini penggaris. Misalnya, mengukur berapa sih? Panjang. Ini bisa menggunakan penggaris ya. Di situ. Ini ada penggaris tegak. Bisa digunakan. Oke. Jadi, kayak gitu ya. Nanti di sini ada soal-soalnya. Di situ. Ini ada soal. Nah, ini navigasi nomornya. Jadi, nanti untuk mana mereka ada 21 soal. Ini untuk penandaan ragu-ragu. Jadi, kalau ragu-ragu bisa dicentang. Tapi, kalau tidak. Ini opsional ya. Bisa digunakan. Bisa tidak. Oke. Nah, setelah ini tinggal dijawab. Sesuai dengan soal yang ada. Misalnya, soal pertama. Soal apa ya? Jadi, ini ada text-nya. Bisa-bisa pertanyaannya ada di sini. Oke. Ini bisa dijawab. Bisa-bisa pertanyaannya ada di sini. Nah, jadi 21 soal sudah terjawab. Jadi, itu tadi saya jawab ngabur ya. Jadi, nanti kalau siswa menjawab. Jawab sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah ini. Setelah ke 21 soal terjawab. Nanti tinggal klik. Ini. Apakah Anda ingin mengakhiri? Ya. Oke. Nah, setelah itu. Akan kembali ke sini. Nanti pilih untuk yang kedua bahasanya. Klik berikutnya. Nanti sama. Akan ada soal. Sebanyak 26. Oke. Jadi, ini silahkan dijawab juga ya. Oke. Jadi, saya gak bapak. Jadi, ini untuk soal bahasanya juga sudah selesai. Jadi, setelah ke 26-nya terjawab. Di klik ini ya. Oke. Jadi. Ini sudah. Nah, jadi kalau sudah kedua bagian. Tinggal klik keluar. Oke. Jadi, pekerjaan satu siswa selesai. Dan nanti masing-masing siswa akan bekerja di komputernya masing-masing. Jadi, nanti untuk siswa yang akan koreksinya digabungkan. Gunakan user yang berbeda. Agar nanti file hasilnya itu berbeda. Tapi nanti untuk yang kelas yang berbeda. Koreksinya berbeda. Boleh menggunakan user yang sudah digunakan tadi. Jadi, nanti dalam satu kelompok. Menggunakan user-user yang berbeda. Nah, nanti setelah selesai. Ini akan muncul hasil. File hasilnya di folder tadi ya. Jadi, kan kita punya aplikasinya ini. Nah, di sini. Jadi, kan ada folder ini. Di folder export ini akan ada jawaban. Aksi sekolah. Nah, ini. Jadi, kan saya mencoba dengan peserta dengan peserta nomor satu. 001 ini. Jadi, di sini akan ada dua file zip jawaban bahasa sama jawaban matematika. Jadi, nanti masing-masing siswa, masing-masing di komputer siswa akan ada jawaban seperti ini. Jadi, mengapa tadi saya sampaikan agar menggunakan user yang berbeda. Agar ini berbeda. Jadi, nanti peserta nomor satu, dua, tiga, dan yang lain. Nah, tapi kalau ini sama, maka koreksinya harus di aplikasi yang berbeda. Nanti diduplikat yang lain. Agar pada saat ini di-copy tidak lupuk ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti hasil ini di-copy. Di bawah ke komputer yang akan digunakan untuk meriksa. Oke. Sehingga nanti kalau ada 20 siswa yang melakukan uji coba, nanti akan ada 20 kali 2 file. Berarti ada 40 file. 20 file bahasa dan 20 file matematika. Oke. Jadi, seperti itu ya. Jadi, pekerjaan untuk disiswa selesai. Nah, sekarang tinggal bagaimana proses koreksi dengan menggunakan akun petugas. Oke, untuk yang terakhir yaitu tutorial di guru. Jadi, tadi setelah siswa selesai mengerjakan soal di komputernya masing-masing, hasilnya itu di-recap. Jadi, di-copy dari folder ini tadi ya. Jadi, export. Jawaban. Jadi, dari sini di-copy. Nanti harusnya ini hanya ada dua-dua ya. Kalau masing-masing komputer itu hanya dikerjakan atau satu siswa yang bekerja. Tapi nanti kalau lebih dari satu siswa yang bekerja di komputer tersebut, misalnya pakai sesi, nanti hasilnya akan menyesuaikan. Nah, jadi kalau kayak ini misalnya, ini dikerjakan oleh dua orang. Jadi, akan ada dua kali dua. Jadi, kalau tiga orang, tiga kali dua. Jawaban ya. Nah, jadi, kayak di sana, dikumpulkan. Sehingga kita akan mendapatkan recap hasil siswa atau recap jawaban siswa. Nah, nanti recap jawaban siswa ini akan kita koreksi di komputer gurunya. Nah, jadi karena saya masih menggunakan komputer yang sama, saya duplikat aja aplikasinya ya. Saya ekstrak ulang. Oke, jadi sekarang untuk mendapatkan aplikasi fresh. Jadi, ini saya ekstrak aja. Ke Ini untuk koreksi ya. Jadi, saya ekstrak ke folder-nya ini. Jadi, agar tidak lempuk di sini. Oke, jadi ini satu folder yang masih fresh. Jadi, nanti sirinya di sini. Jawabannya ini kosong. Jadi, belum ada. Jadi, ini kita gunakan untuk mengumpulkan jawaban siswa. Sehingga hasil tadi, jadi recap hasil siswa yang sudah kita dapatkan. Nanti kalau 20 siswa, di sini akan ada 40 file. Ini kita copy. Habis itu kita bawa ke folder yang sama ya. Di ekspor, jawaban, aksi sekolah. Oke, kita taruh di sini. Nanti banyak file-nya akan disesuaikan. Oke, setelah itu sama kita jalankan aplikasinya. Caranya sama seperti tadi ya. Oke, habis itu masuk sebagai petugas. Jadi, ini user-nya pushpandic. Passport-nya pushpandic at 2018. Login. Nah, di sini sebenarnya ada menu ya. Siswa, daftar siswa. Daftar kegiatan. Reset jawaban. Ada soalnya. Nanti kalau mau lihat-lihat soal, bisa di sini ya. Dari menu guru ini. Jadi, soalnya bisa dilihat. Oke, ini. Itu topik mata pelajaran. Nah, sekarang untuk melakukan koreksi, kita ke ini. Daftar kegiatan. Oke, jadi dari daftar kegiatan ini, ada sosialisasi pisah bahasa, ada yang matematika. Nah, pertama kita upload jawaban dulu. Jadi, kan kita sudah mengumpulkan jawaban siswa. Nah, sekarang untuk yang bahasa, kita upload ini. Upload. Oke, kita pilih berkasnya. Jadi, berkasnya ada di sesuaikan ya dengan posisinya. Ini tadi ya, untuk koreksi. Export jawaban. Oke, jadi ini yang bahasa ya. Jadi, kita pilih ini yang bahasa. Oke, setelah itu untuk yang matematikanya. Sudah berkas juga ya. Silahkan dipilih. Yang 02-nya ini error ya. Ini karena saya coba duplikat tadi. Tidak mau. Berarti nanti kalau hasil siswanya itu benar-benar hasil pekerjaan akan bisa terupload semua. Oke, jadi ini karena saya mencoba duplikasi tadi untuk menambah file. Ini gagal ya. Tapi yang 02-nya. Tapi yang 01-nya sukses. Oke, jadi setelah ini. Penilaian. Nanti passwordnya 123456. Jadi, karena tadi yang sukses hanya 1. Di sini akan ada kelihatan 0 per 1. Berarti di sini belum. Nanti kalau ada 2, 0 per 2. Nanti kalau ada 5 siswa, 0 per 5. Nanti kayak gitu ya. Nah, nanti soal ini ada yang bisa dikoreksi otomatis. Ada yang harus manual. Yang otomatis lah soal yang objektif. Jadi pertama, klik ini dulu. Persekoran otomatis. Ya. Oke. Jadi kayak gini. Jadi yang sudah biru-biru ini berarti sudah bisa di skor secara otomatis. Nah, yang masih putih ini harus dikoreksi secara manual. Nah, nanti caranya adalah ini diklik. Nomornya ini. Nanti koreksinya adalah kita melihat. Di sini sudah ada pendoman ya. pendoman. Lihat pendoman. Jawaban benar. Perintah diliskan dengan huruf miring. Jadi kalau siswa menulis dengan huruf miring, jawabannya kayak gini, berarti ini benar. Nanti kasih kode 1. Kalau siswa menjawab salah, nanti kasih kode 0. Kalau siswa tidak menjawab, kasih kode 9. Jadi ini. Ini misalkan salah kan? Maka kita kasih 0. Oke. Jadi kan kita kasih 0. Setelah itu, klik kembali. Habis itu yang gini. Lihat juga pendoman-nya. Misalnya gitu. Jadi, anggap aja ini jawabannya benar ya. Jadi, kalau benar 1. Kembali lagi. Semua ini di cek. Di situ, ini kasih. Ini lihat pendoman. Ini banyak ya kodenya. Kalau jawab, kalau kode 3 ini jawabannya. Kalau kode 2 ini. Jadi disesuaikan. Jadi misalkan ini 2 gitu. Setelah itu, kembali. Soal berikutnya. Oke. Pilih juga kodenya. Disesuaikan ya dengan pendoman di sini. Oke. Jadi, ini sudah semua. Jadi sudah semua terkoreksi. Nanti, kalau ada siswa yang lebih, nanti akan mengikuti ya. Nanti kalau ada 5 siswa, nanti koreksinya ini 5 kali ya. Jadi disini. Nanti disini ada yang selanjutnya ini. Ini menentukan banyak siswanya nanti. Jadi karena ini hanya 1, berarti tidak bisa kita klik selanjutnya. Nanti kalau lebih, ini bisa klik selanjutnya. Oke. Jadi setelah semuanya hijau, hasilnya ini bisa kita export. Export hasil pensekoran. Jadi ini untuk bahasa. Jadi untuk bahasa kita export. Oke. Jadi exportnya berhasil. Oke. Jadi untuk bahasa selesai. Nah, sekarang kita koreksi untuk ini. Matematika. Sama ya. Koreksinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Jadi disini. Skoran otomatis dulu. Oke. Jadi sudah segitu yang terkoreksi. Sekarang kita koreksi yang secara manual. Oke. Sama caranya ya. Lihat domannya. Apakah sudah cocok. Saya 2N-1. Jadi ini benar ya. Berarti. Lihat domannya. Lihat domannya. Jadi sama kayak ada nih. Jadi silahkan di skor. Kalau benar. Lihat domannya. Jadi ini saya sekarang agak gaur ya. Dari koreksinya. Nanti koreksi sesuai dengan pedomannya yang benar. Oke. Sudah semua hijau. Eh. Sudah semua biru. Jadi sudah terkoreksi semua. Nah. Ini juga kita ekspor hasilnya. Oke. Selesai. Nah. Nanti. Kembali. Nah. Jadi setelah selesai. Melakukan koreksi. Nanti hasilnya akan ada di sini ya. Yang untuk koreksi tadi. Hasil pensekoran. Nah. Ini. Hasil downloadnya berupa file Excel. Oke. Kita buka ini yang matematika. Di sini ada jawaban siswa. Apa. Skor siswa. Jadi dia akan mendapatkan skor berapa. Ini skornya 57. Nah. Nanti dari sini kita akan bisa menganalisis. Berapa sih skor bisa siswa kita. Dengan menggunakan motivasi bisa ini. Nah. Nanti di sini akan ada analisis tingkat kesukaran. Pada soal yang susah. Dan sebagainya. Sehingga dari sini. Guru akan bisa. Menyusun pembelajaran. Sehingga nanti siswa memiliki pemahaman. Tentang soal-soal yang berkaitan dengan. Pembelajaran berbasis bisa. Jadi bukan hanya sekedar. Menjawab. Soal. Tapi bisa. Menganalisis soal dengan baik. Jadi seperti. Itu ya. Jadi nanti hasilnya ini. Sudah selesai. Ini akan menjadi dasar analisis. Dalam pengembangan. Proses pembelajaran. Oke. Demikian ya. Untuk ini. Atau nanti setelah selesai. Kita klik klik saja ya. Jadi aplikasi ini. Kalau sudah selesai. Kita keluar. Oke. Jadi. Demikian ya. Untuk. Tutorial. Penggunaan aplikasi Motivasi Pisah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.